Kasus dugaan pemotongan bantuan operasional pendidikan untuk Pondok Pesantren, Madrasah, Dinia, dan TPK memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan akhirnya menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan pemotongan yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Korps Adiaksa sudah membidik tersangka lain dalam kasus ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Galih Lintartika, Wartawan Surya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Galih. Ya, baik. Terima kasih, Mei. Selamat sore, teman-teman tribun. Jadi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan pemotongan bantuan operasional pendidikan untuk Pondok Pesantren, Madrasah, Dinia, dan TPK di wilayah Kabupaten Pasuruan. Nah, sembilan tersangka ini adalah MS, YK, MN, AH, SH, MSK, HN, dan ND kaligus RN. Nah, semuanya itu adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui, melakukan pemotongan, dan menyiapkan rekayasa SPC untuk melancarkan kasus ini. Sekedar informasi, pemotongan ini dilakukan, diduga buat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok potongan besarannya itu bermacam-macam atau bervariasi mulai dari 1 juta sampai 12 juta 500. Kementerian Agama itu memberikan bantuan operasional pendidikan ini untuk Magin, Pond Pes, TPK dalam penanganan COVID-19 di tahun 2022. 2020, ya. Tapi sayangnya di lapangan banyak praktek-praktek pemotongan bantuan yang akhirnya membuat bantuan ini tidak tepat sasena. Nah, dari situ membuat Jaksaan Negeri Kabupaten Pasuran melakukan penyelidikan, penyelidikan mendalam akhirnya menetapkan sembilan tersangka. Nah, informasi yang kami dapatkan, Jaksaan masih membidik aktor-aktor intelektual dalam kasus pemotongan bantuan operasional yang diperuntukkan untuk Hongkos, Magin, dan PPK. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.